Ternyata yang dalam pandangan Tuhan tidak baik itu adalah manusia itu seorang diri. Keputusan yang menyenangkan hati Tuhan karena memang ide pernikahan itu datangnya dari Tuhan. Ketika mereka lakukan Alkitab jelas kejatan, mujizat terjadi. Tetapi pastikan bahwa kalian berdua bisa menjadi salah satu contoh untuk Tuhan dimuliakan. Hidupan bersama, keluarga bersama, dan juga yang paling penting adalah cinta bersama. Baik ke depannya dilandasi dengan cinta, care, understanding, forgiveness, pastinya Tuhan akan berkami. Satu-satunya orang yang mengajarkan artinya, bagaimana artinya untuk mencintai orang dan mengasihi orang, untuk menerima orang apa adanya. Aku sendiri merasa sangat dicintai karena kamu menerima aku apa adanya. I love you. Terimalah berkat yang sempurna, yaitu di dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus. Kalau mujizat sebelumnya itu adalah tentang saya, sekarang mujizat Yesus yang kedua untuk diri saya adalah tentang kamu. Karena kamu adalah mujizat yang udah dikasih Yesus buat saya. Kalau ngobrol sama Volun itu pasti dapat insight yang banyak tentang hidup, tentang love advice. Yesus lakukan segala sesuatu supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kalian berdua menikah, pastikan punya visi yang jelas. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, aku Feblin Volun Priscila Salindeho, menerima engkau Yanwar Prima Sutrisno sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya. Demi nama Allah Bapak, Allah Anak dan Roh Kudus. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, aku Yanwar Prima Sutrisno, menerima engkau Feblin Volun Priscila Salindeho sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Aku akan tunduk kepadamu seperti kepada Tuhan Yesus. Aku akan sungguh-sungguh mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Aku akan menolong serta memeliharamu dalam segala keadaan. Dan setia kepadamu sampai maut memisahkan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah, aku berjanji. Terima kasih telah menonton!